Intro Salam sejahtera bagi kita semua, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. 2 Tawarik 18 ayat 4 Dahulukan firman Tuhan Tuhan selalu ada untuk semua kehidupan kita, apa saja yang memang penting dan kebutuhan kita, Tuhan maha pemberi dan penyedia. Dia Tuhan yang mengasihi dan berkuasa atas hidup dan kehidupan kita, baik personal maupun universal. Persoalannya adalah apakah kita selalu menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita hari demi hari, masa lalu, masa kini dan masa depan. Apakah kita tetap mempercayakan hidup kita hari ini dan besok kepada dia? Dan apakah kita percaya atas sepengetahuannya lah semua yang ada di dalam semua keadaan kita? Banyak orang terlalu percaya pada dirinya dan kemampuannya, pengalamannya dan pengetahuannya. Tidak salah kita mempercayai pengalaman dan pengetahuan kita, tetapi apakah kita juga menyadari dalam semua pengalaman dan pengetahuan itu selalu ada di lingkup kasih dan perlindungan Tuhan. Sehingga kita menyadarkan diri kepadanya. Apakah kita melupakan kasih dan perlindungannya? Dan apakah kita sadar dan belajar ketika kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, bersandar kepada pikiran sendiri, tak jarang kesulitan dan bahaya menerpa kita. Seberapa dalam dan luas pengetahuan yang kita punya dan sebaik apapun kita mengenal kemampuan kita, ingatlah Tuhan lebih sempurna mengetahui, merancang dan mencegah hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita sekarang dan besok. Raja Yosafat, Raja di Yehuda sangat menyadari bahwa sebagai Raja ada Raja di atas segala Raja, ada Tuhan di atas segala Tuhan. Allah Bapak Pencipta Semesta Langit dan Bumi yang mengasihi dan menjaganya. Bahkan memberikan tongkat kerajaan itu padanya. Maka ketika ia melangkah dan bersepakat untuk melakukan apapun dengan tanggung jawabnya sebagai Raja, bahkan dalam kerjasamanya dengan Raja Ahab, Raja Israel, Raja Yosafat tetap bersandar dan mendahulukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun, penolong, pemandu yang tidak pernah salah dalam hidup kita. Roh kudus, roh Allah hanya bekerja melalui firmannya. Firmannya adalah jalan yang Tuhan berikan pada kita untuk membawa kita kepada yang benar. Raja Yosafat percaya dan meyakini satu-satunya petunjuk yang benar untuk semua rencana dalam pemerintahannya hanyalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pandu yang teguh di dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami boleh mendengarkan kebenaran firmanmu, engkau mengingatkan kami. Seperti hambamu Raja Yosafat mendahulukan firman Tuhan di dalam semua rencana dan langkah yang akan dia ambil. Biarlah kami Tuhan sebagai orang yang percaya kepadamu selalu mendahulukan engkau, mendahulukan kebenaran firmanmu di dalam setiap rencana yang kami lakukan, bahkan di dalam setiap hidup yang kami jalani. Karena kami percaya firmanmu adalah pandu yang sejati, yang benar di dalam kehidupan kami. Dan roh kudusmu bekerja melalui firmanmu untuk membuat kami teguh percaya kepada kebenaranmu. Dengarkanlah Tuhan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan keselamatan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.